Buka hijab matanya terbuka karena betul-betul dia taat kepada perintah apa? Oh berarti orang yang bisa melihat tuh ada yang memang diberi kelebihan Ada yang dia mencari kelebihan, bener gitu? Betul Nah Raja Jenit itu bercerita Kalau kami tuh punya telinga seperti telinga kucing Panjang Iya panjang Kalau kami tuh memiliki mata seperti mata kucing, kecil Orang yang memiliki rasa takut itu Rasa takut itulah yang memberikan energi kepada alam gaib tersebut Semakin kita timbul rasa takut, semakin menjadi-jadi mas ya Menjadi-jadi, bunuh diri, penasaran segala macam ya kan Tidak terima bumi gitu orang Tidak terima bumi bahasanya Tapi bisa dikatakan sedemikian Nah jadi itu adalah korin Korin ya, bukan arwah orang itu mas ya Bangsa jin dan bangsa manusia sebetulnya sama punya kehidupan Mereka punya istri, mereka bekerja sama betul Cuma wujudnya berbeda Manusia punya wujud yang jelas Tapi jin tidak memiliki wujud yang jelas Wujud yang jelas, jadi gimana sih bentuk jin itu mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim Amma ba'du la hawla wa la quwata illa billahil aliyin azim Salam pencaksirat, salam persaudaraan Kembali lagi dalam channel Deni Wewe Dan jangan lupa subscribe juga Channel saya Asgar Blade A-S-G-H-A-R-B-L-A-D-E Terima kasih Oke sahabat silat kembali lagi dengan Mas Ustadz Jadi saya ini ketagihan datang sini Jadi buat sahabat silat semua Kenapa sih kalau ada channelnya Mas Ustadz Selalu ada golok Karena memang siri khas ya mas ya Siri khas Mas Ustadz itu Kalau di bawah channel ada goloknya Tapi disini bukan golok ini mas Ini apa namanya Itu namanya Kayak samurai ya Tanto Mas Tanto Tanto Memang betulnya samurai Tapi samurai kecil Bikit pendek ya Iya Yang kajemak Kalau orang Jepang dipakai untuk hara kiri Hara kiri itu setawak buat bunuh diri Betul Betul mas ya Betul Kutus asa Akhirnya bunuh diri Oke Tapi sahabat silat Konten kita ini bukan membahas tentang golok mas ya Dan ini ya Aku ada undang-undang juga mas Jadi kita akan membahas tentang yang goib-goib mas Masya Allah Bisa ya mas Insya Allah bisa Jadi ini penasaran dari lubuk hati saya Ada teman saya mas ya Seorang pesila juga Kita sebutkan namanya Dia ini bisa melihat yang gaib Jadi entah itu dia bohong atau benar Saya pengen penasaran Pengen nanya sama Mas Ustadz Bagaimana pendapat Mas Ustadz Tentang orang yang bisa melihat yang gaib itu Yang tidak bisa orang awam lihat Apakah itu sebuah kelebihan Atau sebuah kekurangan Sebetulnya Hal gaib itu Suatu hal Yang dalam Al-Quran Allah katakan Sesungguhnya orang-orang beriman harus wajib Percaya sama hal gaib Wajib percaya dengan hal gaib Ya betul Tapi jangan hanya sampai di garis itu saja Jin saja Banyak alam gaib yang lain Alam apa namanya Barzah Titian Bahkan sampai ke surga dan neraka Itu termasuk alam gaib Mas ya Bukan cuma sesuatu misalkan kayak jenat setan ya Tapi termasuk surga dan neraka itu gaib Dan wajib kita Harus ketahui Harus ketahui Bahkan kita yakini dengan perkara tersebut Yakin ya Sarat wajib bagi orang-orang beriman adalah yakin dengan perkara gaib Tapi harus dengan ilmu Betul Kemudian gini Mas ya Seperti yang Mas ini sampaikan Kenapa sih orang itu kok bisa melihat Apa Bisa melihat alam gaib Apakah itu suatu kelebihan Kelebihan Orang yang mampu melihat alam gaib Bisa jadi matanya itu diselimuti oleh alam gaib Jadi yang bisa melihat alam gaib itu Dialah dengan yang gaib juga Mas ya Betul Tapi yang bisa melihat jin Dialah jin itu sendiri Iya jadi Sebangsanya Pake kacamata jin dia juga Jadi bisa melihat jin juga Seperti interaksi segala macem ya Nah terus kemudian gini Pada dasarnya manusia itu cuma bisa merasakan Merasakan energinya ya Merinding Jantung berdebar Terus lagi Ada rasa-rasa gemetar Tidak enak gitu kan Nah itu Hanya bisa merasakan Rasakan cuma Iya Contoh gini Mas Orang normal ya Orang normal Untuk mengangkat sebuah benda ini Itu butuh ratusan jin Jadi Berarti kalau dia sudah bisa menggeserkan itu Dia sudah kuat Mas ya Nah ini perkaranya yang akan saya jelaskan Kenapa mereka bisa menampakkan diri Kenapa mereka bisa Menggerakkan sesuatu Tapi tidak semuanya Tidak semuanya Bisa menggerakkan ya Saya cerita sedikit ya Mas Saya pernah merukiah Di suatu rumah Di rumah tersebut Banyak itu orang soleh semua Orang soleh semua Di rumah itu orang soleh semua Rajin ibadah semua Begitu masuk Itu pintu Gerak-gerak pintu Bisa bergerak sendiri Mas Masya Allah Ya merindingkan gitu Terus lampu Tatuk-tatuk Kelap lip Kelap lip Hidup mati Ini kayaknya bukan energi Dari listriknya Tapi dari pintu ke lampu Kemudian di kamar mandi Air Soset Soset Hidup mati Hidup mati Begitu saya Ternyata Mas ya Ternyata Saya teliti Oh ternyata Di salah satu Rasa takutnya seperti itu Tapi susah sih Mas Menghilangkan rasa takut Saya Walaupun Saya juga mempunyai rasa takut Kayak itu Untuk menghilangkan rasa takut Saya berani Karena kita Perasaan kita masih tetap Itu manusiawi Manusiawi Nah cuman Sugestinya bagaimana Ketika hal itu datang Tepiskan saja Nah insya Allah Tidak ada apa-apa Dalam satu hadith kursi Allah mengatakan Allah itu sesuai dengan Sangkaan hambanya Contoh Mas Kayaknya ada yang ikutin gue Di belakang Kayaknya ada yang ikutin gue Di belakang Gara-gara seperti itu Maka ada betul yang ikutin Benar-benar Gara-gara seperti itu Nah nanti akan saya jelaskan Mas ini Ada beberapa Mahluk-mahluk gaib Mahluk-mahluk gaib Yang perlu kita jelaskan Biar Kawan-kawan sahabat sekali Bisa tahu Dan itu juga buat saya juga Saya ingin tahu juga Masya Allah Jadi pertama gini mas Jin Jin Yang kedua Khodam Yang ketiga Korin Yang keempat Seton Yang kelima Iblis Nah itu Itu punya nama semua Punya nama semua ya Jin apakah jin Allah mengatakan dalam Al-Quran Wa maa kholaktul jinnah Wal insa Illan ya mudul Tidaklah kuciptakan Jin dan manusia itu Untuk beribadah kepada Allah Bangsa jin dan bangsa manusia Sebetulnya sama Punya kehidupan Mereka punya istri Mereka bekerja Sama Betul Cuma wujudnya berbeda Manusia punya wujud yang jelas Tapi jin tidak memiliki wujud yang jelas Wujud yang jelas Jadi Gimana sih bentuk jin itu mas Nah Kalau masalah bentuk jin Berubah-ubah ya Ya Saya pernah baca buku mas Saya baca buku Dalam kisah Isa Abu Daud ya Buku Isa Abu Daud Disitu dijelaskan Beriaw itu Orang yang istilahnya bisa melihat Tapi dengan secara syarih Bisa melihat alam gaib Berinteraksi dengan alam gaib Tapi dengan cara yang syarih Misalnya kedekatan dirinya kepada Allah Ya Tauhidnya terbuka Hijab matanya terbuka Karena betul-betul dia taat kepada perintah Allah Berarti Orang yang bisa melihat itu Ada yang memang diberi kelebihan Ada yang dia mencari kelebihan Benar kita Betul Seperti itu kesimpulannya Jadi mas Dini Dalam hal ini Dia berkata bahwasannya Dia pernah ngobrol dengan raja jin Nah raja jin itu bercerita Kalau kami itu punya Telinga Seperti telinga kucing Panjang Iya panjang Kalau kami itu memiliki mata Seperti mata kucing Kecil Kalau kami itu Cuma satu hasta Satu hasta segini mas Dari sini ke sini Satu meter Iya Lalu bagaimana Mungkin masih dipertanya Kok bisa ada orang lihat Gede Tinggi Serem gitu Gede Gede Padahal bukan mas Sebetulnya Ketika orang melihat Besar Tinggi Gelap Pekat Itu karena rasa takutnya lah Yang memberikan Energi kepada alam jin tersebut Sehingga berubah menjadi besar Jadi dulu mas Pernah sekupu saya Sepuluh saya itu Kayak Ada penyakit yang dia dirasukin Mas ya Terus saya itu Bercerita sama dengan dia Kalau dia dimasukin Putri apa Putri darah putih Kalau misalnya Putri darah putih itu Ada penunggunya Namanya Kenbi Penunggunya juga masuk Dalam tubuh dia Dan sekarang alhamdulillah Sudah sehat Dirukiahin ya Dia ceritain Saya bertanya Gimana sih Betuk rupanya kamu Katanya Telinga saya itu Panjang Gigi saya panjang Jadi Serem Saya gak mau Bayangin Apa itu bener Atau Gimana Apakah dia Berdusta Dia bohong Bisa saya benarkan Karena wujudin Memang seperti itu Bahkan Banyak yang Menyerupai Hewan Hewan Betul Siluman Betul mas Jadi bahkan Identik dengan Seperti ular Saya punya teman Dia itu Memelihara ular Sering tidur Sama ular Terus dia ngomong Sama saya Saya setiap tidur Sama ular Pasti mimpi buruk Mimpinya aneh-aneh Segala macem Nah itu juga penyebabnya Adalah Karena Jin itu Sering menunggangi ular Oh jin itu Bahkan ular mas Adalah salah satu Sepuluh hewan Yang tidak masuk surga Salah satunya adalah Ular Ular itu tidak masuk surga Enggak mas Padahal kalau jelmaan iblis ya Nanti iblis kita bahas juga Yang kedua Padahal seluruhnya Iblis juga pernah masuk surga kan Makanya Paling hebat Tapi karena dia membangkang Perintah Allah Sombong Sombong tadi kan Sama seperti kita ya Sebagai manusia Kalau sudah memiliki sifat sombong Kenapa iblis dikeluarkan Allah dari surga Karena kesombongan Makanya ada yang bilang Kesombongan itu akan menghancurkanmu Berarti mungkin dari sana Dari jin tadi ya Iblis tadi Sampai kadang-kadang Istilahnya Merasa dirinya lebih baik Pasti Allah keluarkan Itu iblis dikeluarkan dari surga Karena merasanya Merasa dirinya lebih baik Daripada orang lain Lebih dari segala-galanya Yang rasa paling hebat Paling gimana mas ya Itu pertama mas Masalah jin ya Dia ibadah juga Beristri segala macam Nah kedua Masalah kodam 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 ini Adalah Jin kodam Jin penjaga ya Makanya Kalau kata orang itu Ini ada kodamnya enggak Betul Itu penunggunya ya Penunggu bener Itu juga dari jin juga Bangsa jin juga Sama Sama namanya kodam Bahkan kadang-kadang dari Apa namanya Dari satu buruk ayat Juga ada kodam Kodamnya ayat Al-Quran Ya beda lagi Nanti itu kita Jelaskan terperinci ya Tapi saya jelaskan dulu Nama-nama Mahlub gaib tersebut Boleh Kemudian yang ketiga Ini adalah Korin Siti Aisyah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah di dalam badanmu itu Ada jinnya Rasulullah menjawab Di dalam diriku ini Ada jinnya Ada jin Betul Seorang Rasulullah juga Mempunyai jin Apalagi kita Tapi ditapikan oleh Rasulullah Tapi sudah saya Islamkan Jadi dia bisa berbicara Dengan jinnya sendiri Bener Itu kan Apa namanya Mu'jizatnya seorang nabi ya Itu memiliki Daripada kekuatan Yang luar biasa Sehingga beliau bisa Mengislamkan Daripada jinnya Dalam badannya Nah mas Yang masalah mu'jizat Apakah orang yang bisa Melihat gaib itu Termasuk mu'jizat Nah ini perlu saya jelaskan juga Bahwasanya Mu'jizat itu Hanya dimiliki Sekelas rasul Sekelas nabi Ya kan Enggak juga Enggak dimiliki oleh Manusia biasa Jadi bukan mu'jizat Mas ya Ada tingkatannya mas Ada karoma Oh ilmu karoma Kelebihan daripada Orang-orang yang Ilmu laduni Ilmu laduni Dan sebagainya Seperti itu Nah jadi yang namanya Korin itulah mas Yang kadang-kadang Ini kesalahpahaman Di umat saat ini Oh dia udah meninggal nih Nanti matinya ngantu Jadi kalau bahasa kerennya Mati ngantu Mati ngantu Kalau bahasa palembang Betul Jadi gini mas penjelasannya Yang namanya mati ngantu itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali Saya jelaskan Ketika manusia Lahir ke dunia Bahwa korinohu Disertai oleh Yang namanya korin Korin ini mas Mukanya sama Terus memori Kehidupan dari dia Hidup sampai dia meninggal Sama Sifat-sifatnya mas Sifat dan mukanya sama Dengan orang yang ditungguinnya Betul Yang bedanya cuma satu mas Apa Usia Usianya Kalau usia kita kan 60-70 tahun Seribu bulan Seribu bulan Tapi kalau Alam daripada jin Yang namanya korin itu Korin juga sejenis jin Yang ada di badan kita ini Korin itu termasuk jin ya Bener Nah itu bisa ratusan Bahkan ribuan tahun Ribuan tahun Nah ketika Meninggal dunia Ruh dan jasad Kembali kepada Allah Sedangkan yang namanya Korin tadi keluar Keluar Itu yang suka 40 hari keliling di rumah Kata orang Gantayangan Kata orang Ini arwahnya masih disini 40 hari Padahal bukan mas Itu korin tadi Luruh dan jasad Kan udah kembali kepada Allah Sedangkan yang namanya Korin ini Keliling Ya seperti itu Jadi ilmu bagi saya Mas Jangan sampai salah paham Salah tafsir Nah itulah yang dikatakan Kata orang mati ngantu itu Maksud disebabkan Mungkin dia mati Dibunuh Bunuh diri Penasaran Segala macam Tidak terima bumi Kata orang Tidak terima bumi Bahasanya Tapi bisa dikatakan Sedemikian Nah jadi Itu adalah Korin Korin ya Bukan Arwah orang itu Mas ya Yang keempat Setan Kita perlu ketahui Kata orang Ada setan Padahal itu bukan setan Yang dimaksud setan Adalah Sifat 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 dalam diri kita Jadi gini mas Setan itu Setan itu sifat Dalilnya Dalam surat An-Nas Yang berbisik-bisik di hati manusia Adalah setan Yang berbisik-bisik di hati jin Adalah setan Jadi kalau kesimpulannya Manusia yang jahat Dialah setan Kemudian jin yang jahat Dialah setan Yang ingin menjerumuskan Daripada Semua orang-orang yang beriman Kepada Allah Supaya mereka itu Tidak taat kepada Allah Supaya mereka membangkang Kepada perintah Allah Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu yang keempat Dan terakhir Adalah Iblis 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 ini adalah Penunggu pertama surga Jadi yang paling tinggi tingkatannya itu Siapa mas? Iblis Iblis ya Iya Iblis itu orang Masya Allah Iblis itu adalah Ciptaan Allah yang paling luar biasa ya Padahal dia dulu orang Yang taat Iya Berapa tahun nunggu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi diperintahkan oleh Allah Untuk bersujud kepada Nabi Adam Dia merasa dirinya lebih baik Aku diciptakan dari engkau ya Allah Nah tapi ingat mas Dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan Allah menciptakan jin itu dari api Dari api Dari api Ya kan Sedangkan kita dari tanah Karena dia membangkang Daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia dikeluarkan oleh Dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tanah itu lebih mulia dari api Mas ya Jadi saya pernah cerita Dengar ceramanya A'agim Waktu itu kebetulan A'agim itu pakai sakral kayak ini mas Ceramanya di Jakarta Dan dia pembukaan es Saya kaget entah itu memang dia warga Atau memang dia ajarkan saja Saya tidak tahu ya Inggris Kenapa sih Manusia itu lebih mulia Dibanding Saiton Atau iblis ya Karena manusia tercipta dari tanah Iblis tercipta dari api Cobalah Manusia itu sumber kehidupan Rumput Ditaruh di tanah Dia akan hidup Sedangkan Ditaruh di api Akan musnah Mungkin dari sana ya Aku Wah benar juga ya Jadi Yang kayak Ceramanya-ceramanya itu saya suka mas Benar masuk akal ya kan Jadi tanah manusia lebih mulia Dibanding Saiton Iblis Nah itulah makanya Iblis dikeluarkan oleh Allah SWT Dari surga karena kesombongan Karena kesombongan Sombong adalah pakaian Allah Al-Mutaqabbirin Itu adalah miliknya Allah SWT Yang tidak boleh dimiliki oleh manusia Seperti itu Yang pantas sombong itu sebenarnya Yang maha kuasa Iya Jadi pemirsa Sahabatku sekalian Kita semua belajar Bahwasannya dengan hal ini Jangan sampai kita terkecoh Dengan ilmu-ilmu yang datang Dari manapun Saya sudah awal bilang Rasulullah mengatakan Orang yang belajar ilmu Tanpa bimbingan seorang guru Dia pasti akan diajari oleh seorang guru Maka Terjerumus Terjerumus Maka Perlu dan sangat penting Kita semua untuk Berguru Belajar dengan orang yang betul-betul Paham tentang agama Allah SWT Seperti itu Mudah-mudahan Sahabat sekalian bisa Memahami dengan penjelasan-penjelasan Yang kami sampaikan Jadi memang ilmu gaib itu ada dua Jadi ada yang datang dari Tuhan Ada yang mereka pengen Mendatangkan ilmu itu Lalu Ada pertanyaan mungkin mas ya Bagaimana caranya mendatangkan ilmu Datang dari Allah SWT Lakukan sebaik apapun yang kita lakukan Perbanyaklah berbuat Satu hal yang dicintai oleh Allah SWT Banyak para kiai di Indonesia Yang maju Yang sukses karena amalan baiknya Contoh A'akim Dengan manajemen kolbunya Ustadz Yusuf Mansur Dengan hafalan Qurannya Ustadz terkenal Almarhum Ustadz Arifin Ilham Dengan zikirnya Jadi dengan satu perbuatan baik Allah SWT angkat terajatnya Itu yang harus kita lakukan Seperti itu mas D Oke mas Ustadz Terima kasih atas penjelasannya Terima kasih Jadi saya disini banyak sekali mendapatkan ilmu Saya tidak ketahui Alhamdulillah sedikit terbuka Jangan sampai Salah kapsiran Kalau ada mati Hantu Mati ngantu Udah saya Musnakan pikiran itu Terima kasih Jadi buat sahabat silat Jika ada pertanyaan kalian Yang pengen ditanyakan Bisa komen di bawah Insya Allah akan kita bahas Jika itu menarik Menarik dan tidak ada menyinggung Mas ya Terima kasih Jika kalian suka dengan Videonya kita Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Dan tentunya Nyalain tanda loncengnya Biar kami beri tahun Dia terbaru Ini saya Terima kasih Mas Ustadz Salam 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 Saudaraan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax